Inovasi-inovasi di dalam bentuk seni budaya itu pasti mengikuti zamannya. Yang terpenting kan spirit tidak lepas daripada pakem-pakem. Walaupun kita banyak materi, kita juga harus memahami inovasi itu agar tidak lepas daripada makna filosofi dibaliknya. Calon Arang sebagai sebuah karya sastra secara alur kemudian konflik itu dikuasai betul oleh para leluhur kita. Sehingga kemudian apa yang tersurat di dalam karya sastra itu, itu berhasil ditransformasikan secara keseluruhan ke dalam dunia seni pertunjukan. Seni pertunjukan Bali tidaklah memunggungi sastra itu. Tetapi justru menjadi bagian yang sangat utuh dan menyeluruh dari sumber-sumber sastra itu. Kenapa bisa tetap bertahan? Karena sastra calon Arang itu dilihat dari fungsinya, fungsi pengeluatan bisa, untuk pertunjukan biasa bisa. Kemudian yang puisi seperti Kidung dan lain sebagainya, itu berkembang menjadi sebuah drama yang mahas dan estetis. Tapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu yang tetap menjadi satu fondasi. Terima kasih.